Oke selanjutnya ini akan ada Luna Maya Pemirsa yang ingin menunjukkan koleksi-koleksinya Tapi kali ini adalah koleksi jam tangan miliknya Kira-kira berapa banyak koleksinya akan hadir saat lagi tetap di Insert Pagi Ikutan mulas Kemana dan dimanapun Luna Maya berada, jam tangan seakan tak pernah lepas menghiasi pergilangan tangannya Terkadang digunakannya di tangan kiri, terkadang pula Luna menggunakan alat petunjuk waktu itu di tangan kanannya Ya, bagi wanita 33 tahun yang mengaku sebagai penyuka jam tangan ini Tak ada patokan khusus jam tangan seperti apa yang harus digunakan Apakah itu dengan tali yang terbuat dari rantai atau dari kulit? Semuanya tidak masalah untuk dipakai, selama itu bagus dan sesuai kondisi Supaya jam tangan jadi gak tentu sukanya jenis yang kayak gini, gak tentu juga Jadi apa aja yang bagus, yang keren, yang apa sesuai dengan Gak tau sih, aku kadang-kadang jam tuh gak patokan harus yang rantai terus Gak patokan juga yang harus modelnya gimana Jadi yang seru aja yang kayaknya, oh ini keren nih, bagus nih Tergantung suasana aja Kalau misalkan sekarang kan acaranya lebih santai Walaupun saya pakenya gini, tapi saya kan pake jeans Jadi pilih jam tangannya juga yang bisa mewakili event hari ini apa Misalkan kalau agak formal mungkin jam tangannya juga yang lebih bagaimana Kalau misalkan yang lebih formal lagi mungkin beda lagi Pergantung official aja sih Menyukai sejak lama, Luna pun telah mengoleksi puluhan jam tangan hingga saat ini Dan dari sekian banyak koleksi jam tangannya itu, tentu saja Luna mengalokasikan anggaran tersendiri Sayangnya berapa anggaran yang harus ia gelontorkan untuk membeli benda tersebut Luna enggan menjelaskannya Yang agak serius ya, jam tangan agak serius Ada 12, baru dikit Terus kalau yang biasa-biasa, yang fancy, yang buat fashion gitu lumayan Sudah beberapa Dan 4 banget Kalau jam ya dibajetnya Mungkin biasanya 3 tahun sekali Gak, saya udah lama sekali habis jam Hanya mahal harga jam sekarang Jadi ya udara yang udah punya cukup sih Suali kalau ada yang mau keingguan Gak sih Gak, gak ada patokan kayak 7 tahun masih beli benda Karena jam yang dipaksin lumayan agak menyita Jadi mendingan ya usah dibeli Dalam membeli jam tangan untuk di koleksi Luna mengaku tak semudah membalikan telapak tangan Ada beberapa hal yang harus dia perhatikan sebelum membelinya Salah satunya adalah seperti apa model dari jam tangan itu Ini sih modelnya Modelnya terus Si rumah pembuat jam itu Karena kan watchmaker tuh Pembuat jam tangan itu biasanya udah Dari tahun dulu banget gitu Jadi tingkat kesulitannya gitu Terus Ya dengan Kata bahasa ininya Si brandnya lah Karena brandnya mewakili Desainnya, ciri khasnya Dan juga tingkat kesulitan Si jam tangan itu Kesadaran Luna akan arti penting jam tangan Memang tak terlepas dari bagaimana ia memandang tingkat kesulitan Dalam pembuatan benda tersebut Karena itu, Luna pun lebih membeli jam tangan yang tahan lama Ketimbang jam tangan yang mudah rusak Itu gak bisa asal Oh iya bikin bisnis Kecuali kalau misalkan mau yang Yang murah-murah Yang seminggu pakai rusak ya Gak tahu sih Cuma kalau jam tangan kan mekaniknya tuh susah gitu Gak bisa asal bilang Oh bikin bisnis jam tangan ya gak bisa Koleksi puluhan jam tangan hingga saat ini Dan dari sekian banyak koleksi jam tangannya itu Tentu saja Luna mengalokasikan anggaran tersendiri Sayangnya berapa anggaran yang harus ia gelontorkan untuk membeli benda tersebut Luna enggan menjelaskannya Yang agak serius ya Jam tangan agak serius Agak 12 Baru dikit Terus kalau yang biasa-biasa Yang apa namanya Yang fancy yang buat fashion gitu lumayan Ada beberapa Jam 4 waktu Kalau jam ya budget Mungkin belinya 3 tahun Saya udah lama saat habis jam Makanya Mahal harga jat segeran Jadi ya udahlah Yang udah punya cukup sih Kecuali kalau ada yang mau gue ibu Enggak sih Enggak, gak ada patokan Kayaknya setahun masih di lingkar Karena jam yang ditaksin lumayan agak Menyita Jadi mendingan gak usah diri Dalam membeli jam tangan untuk di koleksi Luna mengaku tak semudah membalikan telapak tangan Ada beberapa hal yang harus ia perhatikan sebelum membelinya Salah satunya adalah seperti apa model dari jam tangan itu Apa sih modelnya Modelnya terus Si rumah pembuat jam itu Karena kan watchmaker tuh Apa pembuat jam tangan itu Biasanya udah Dari tahun dulu banget gitu Jadi tingkat kesulitannya gitu Terus Ya dengan Kata bahasa ininya Si brandnya lah Karena Brandnya mewakili Desainnya Ciri khasnya Dan juga tingkat kesulitan Si jam tangan itu Kesadaran Luna akan arti Penting jam tangan Memang tak terlepas dari bagaimana Ia memandang tingkat kesulitan Dalam pembuatan benda tersebut Karena itu Luna pun lebih memilih jam tangan yang tahan lama Ketimbang jam tangan yang mudah rusak Itu gak bisa asal Oh iya bikin bisnis Kecuali kalau misalkan Mau yang Yang murah-murah Yang Seminggu pakai rusak Ya Gak tahu sih Cuma kalau jam tangan kan Mekaniknya tuh susah gitu Gak bisa asal bilang Oh bikin bisnis jam tangan Ya gak bisa Wih kira-kira jam tangan apa Yang lagi Luna pengen ya Katanya juga udah lama Gak beli jam tangan Terus jam yang sekarang mau dibeli juga Harganya lumayan Jadi harus nabung-nabung lagi Terus tadi kalau ditanya mengenai bisnis jam tangan Kayaknya susah lah ya Kan mekaniknya susah Mungkin belum Karena kan sekarang ini Luna maya sudah merambah ke dunia bisnis Banyak sekali juga bisnis-bisnis Sudah dilakukan Ada salon juga Terus juga Ada fashion Terus juga Ada media Wih banyak Susah terus lah ya Untuk Luna maya ya Karena kalau bicara mengenai koleksi Koleksi itu adalah kan sebuah kesukaan nih Jadi sesuatu yang memang kita suka banget Dan kita sayang Kita jaga Dan kita pengen banget pastinya Kalau aku kira-kira koleksinya apa ya Banyak juga sih ya Tapi aku juga gak tau Kayaknya gak pernah punya koleksi Alah Ya sudah lah ya Apapun itu koleksi yang penting dijaga Kita menghargai setiap apapun yang kita miliki Gitu ya pemirsa ya Terima kasih banyak loh pemirsa sudah menyaksikan insert pagi hari ini Terus juga jangan lupa nih Nanti akan ada informasi-informasi dari dunia celebrity lainnya nih Kalau jam 11 nanti akan ada insert update Terus juga nanti jam 1 siang akan ada insert siang Informasi-informasi terupdate-nya akan hadir untuk Anda Terus juga nih insert pagi pastinya juga akan selalu hadir untuk Anda nih Dari hari Senin sampai hari Minggu dari jam setengah 7 sampai jam setengah 8 Terima kasih telah menonton